Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan membahas apakah Presiden Jokowi Dodo termasuk Orang suci karena masuk Kaabah Dan oleh sebagian pendukungnya Dia dianggap manusia suci Karena berhasil mendapat keistimewaan Memasuki Kaabah Ini satu penilaian yang Perlu kita uji Di dalam Al-Quran Dikatakan Artinya janganlah Kamu merasa dirimu sendiri bersih dan suci Dia Allah lebih tahu siapa yang bertakwa Jadi karena yang masuk Ke Kaabah itu adalah seorang Presiden Maka kita perlu lihat Kita persoalkan kebijakan-kebijakan dia Sebagai Presiden apakah Cukup Bisa untuk kita simpulkan Dia suci dari kekeliruan-kekeliruan Selama menjabat sebagai Presiden Selama 4,5 tahun Kita lihat dari bidang politik Misalnya Di Mekah itu ada seorang warga Indonesia Bernama Habib Rizik dan tidak bisa pulang Mengapa Presiden tidak membawa pulang seorang warganya Mengapa? Konon menurut pemerintah Arab Saudi Habib Rizik tidak memiliki masalah Dengan pemerintah Arab Saudi Dia orang baik Tidak ada masalah Dengan pemerintah Arab Saudi Tetapi Untuk menjaga keselamatan Habib Rizik Dia tidak Diperbolehkan keluar dari Arab Saudi Konon Ada pesanan dari Jakarta Tentu surat-surat dan dokumen-dokumennya itu Berada di satu pihak yang berwenang Sehingga Habib Rizik tidak Bisa keluar tanpa dokumen resmi Misalnya paspor dan lain-lain Jadi alangkah mudahnya Seorang Presiden Sebenarnya membawa pulang Warganya sendiri Seorang Habib Rizik Mengapa dia tidak Diperbolehkan pulang Ini Menjadi pertanyaan Apakah Kalau begitu Presiden Jokowi Suci Dari kegeliruan Sebagai seorang Presiden Dalam hal Keputusan-keputusan politik Yang dibuatnya Kemudian Tentang ketidakadilan Terhadap para oposisi Dan itu sudah Merata Di kalangan pengamat Hukum Itu begitu Tumpul Untuk Untuk kawan Tapi begitu tajam Untuk lawan-lawan Politiknya Yaitu lawan-lawan Politik Pemerintah dalam hal ini Dipersonifikasi Pemerintah adalah Jokowi Dan hukum dipakai Untuk memukul Lawan Dan tidak Untuk teman sendiri Dan kemudian kita lihat Dari sisi ekonomi Hutang Itu sekarang 10.000 triliun SBY hutangnya SBY hutangnya 1.500 triliun Dan ini menjadi Persoalan di kalangan Pemikir-pemikir Ekonomi yang Independen Indonesia akan Mengalami bahaya Jika hutang Sedemikian besar Untuk proyek-proyek Yang semacam Apa Jorjoran Dari Dari segi hutang Seperti membangun Infrastruktur Dan yang lain-lain Itu berarti Ada persoalan Dari segi Kebijakan ekonomi Di sini Tesis-tesis Pemerintah Dalam hal ini Jokowi Dalam mengelola Keuangan negara Itu juga Menjadi persoalan Apakah Suci dari Kegeliruan Atau suci dari Kesalahan Di dalam Mengelola Keuangan negara Sehingga Kemungkinan Indonesia Mengalami Kesulitan Keuangan Di kemudian Hari kena hutangnya 10 ribu triliun Itu artinya 10 Pangkat 10 kali 10 pangkat 15 Alangkah besarnya Kemudian Dari segi Impor Semuanya Hampir diimpor Sehingga Petani menjerit Harga-harga Tidak terjangkau Oleh rakyat biasa Dan Kemudian Panen Panen Yang diharapkan Menjadi Kejataran petani Itu harganya Jatuh Karena Kran impor Barang-barang dari luar negeri Masuk ke Indonesia Sengaja dibiarkan Sehingga harga Di tingkat petani Sangat jatuh Akibatnya terjadi Kesusahan hidup Karena penghasilan Petani merasot Apakah ini berarti Jokowi Bebas Dari kesalahan Apakah dia merasa Bersih dan suci Dari kegeliruan Mengambil Satu kebijakan Di bidang ekonomi Di bidang Pertanian Misalnya Yang merugikan Rakyat banyak Itu di bidang Ekonomi Kemudian di bidang Kebudayaan Betapa Dengan pendekatan Digital Justru mendorong Startup Untuk mengembangkan Game Game yang baru Karya Anak bangsa Apakah Dengan Memain Game Anak generasi Baru itu Akan menjadikan Bangsa itu Jaya Ketika orang itu Menghilangkan Semangat Kesungguhan Dalam menghadapi Kehidupan Tapi justru Doreng Untuk main Game Game Online Meskipun itu Karya Anak bangsa Sendiri Ini persoalan Persoalan Yang perlu Dipertanyakan Dan perlu Dipersoalkan Di hadapan Jokowi Sebagai seorang Presiden Selama Empat Setengah Tahun Kemudian Persoalan Narkoba 7 juta Pecanu Narkoba Tidak Bisa Diselesaikan Oleh Pemerintahan Jokowi Kemudian Korupsi Juga Bukannya Merda Malah Ditangkap Disana Sini Oleh KPK Orang-orang Korupsi Yang Berada Sangat Dekat Dengan Lingkaran Istana Sendiri Dan Tidak Ada Statement Yang Cukup Keras Dari Jokowi Dari Presiden Jokowi Untuk Merespon Secara Tegas Tentang Korupsi Yang Menohok Atau Yang Melilit Kawan-kawannya Sendiri Di lingkungan Partai Koalisi Jadi Masuknya Jokowi Ke Ruang Kaabah Kedalam Kaabah Itu Persoalan Satu Persoalan Dan Kekeliruan Dalam Mengelola Negara Dalam Berbagai Aspeknya Itu Satu Persoalan Yang lain Tidak Ada Korelasinya Mungkin Saja Jokowi Orang Suci Menurut Pengikut-pengikutnya Sehingga Dia Bisa Masuk Kaabah Tetapi Sebagai Presiden Yang memiliki Tanggung jawab Publik Dan Membuat Satu Keputusan-keputusan Politik Yang Mempengaruhi Jutaan Orang Dan Kemudian Ternyata Yang dirasakan Tidak Seperti Yang diharapkan Ini Ini adalah Soal Persoalan Lain Dan Kita Boleh Persoalkan Seorang Jokowi Yang mungkin Suci Secara Pribadi Memasuki Kaabah Tetapi Dia Tidaklah Suci Secara Politik Sebagai Seorang Kepala Negara Atau Pemimpin Pemerintahan Selama Empat Setengah Tahun Saya Yudi Pramko Tukang Donat Dari Parung Youtuber Tertua Di Semesta Kur'an Surat An-Najm Ayat 32 Janganlah Kamu Mensucikan Dirimu Sendiri Janganlah Kamu Merasa Dirimu Suci Allah Lebih Tahu Siapa Yang Paling Bertakwa Tahu Teh Tahu 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 Terima kasih.